Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan tutorial komputer Kali ini saya akan sharing Bagaimana kita mengerjakan tes ujian komputer Disini ada contoh ujian komputer Untuk seleksi calon perangkat desa Kemudian tes seperti ini juga sering Diberikan untuk tes komputer pegawai admin Jadi memang disini kita diuji untuk Membuat dokumen di Microsoft Word Jadi bagaimana kita mengerjakannya dengan benar Kita lihat contoh soalnya Buat surat undangan Cara pembukaan pelatihan dasar komputer Kemudian simpan file pada flash disk Dengan format nama nomor peserta Kemudian ketentuannya Nah di ketentuan ini kita lihat Ukuran kertas 4 dengan seluruh margin 2,5 cm Jadi teman-teman buat dulu ketentuan ini Agar tidak lupa jika mau setting di belakang Kemudian jenis font Tahoma Line spacing Seluruh line spacing 1,5 cm Kemudian untuk ketentuan-ketentuannya Disini disebutkan satu persatu Jadi untuk mengerjakan soal atau tes seperti ini Teman-teman silakan mengerjakan dengan urut Karena biasanya sering soal diberikan langsung bentuk jadi Kita diminta untuk membuat seperti contoh soal Tetapi ini soalnya merupakan deskripsi Di mana dari deskripsi ini kita diminta untuk membuat jadi sebuah surat seperti yang diperintahkan Baiklah sekarang kita coba membuatnya Pertama kita tentukan dulu Ukuran kertas 4 Dengan seluruh margin 2,5 cm Kita masuk ke piece layout Kemudian kita pilih size Kita pilih 4 Kemudian untuk margin Kita klik margin disini Jika ada sudah pernah pakai 2,5 cm Akan ada disini Tapi jika belum Kita klik custom margin Disini kita ubah Menjadi 2,5 cm Teman-teman disini ada beberapa setting Ada yang menggunakan titik Ada yang menggunakan koma Jadi silakan dicoba Menggunakan koma atau titik Setting di komputer teman-teman Kita klik ok Maka Kertas sudah berukuran 4 dengan margin 2,5 cm Kemudian kita lihat soal selanjutnya Jenis font yang digunakan Tahoma Kita setting disini font Untuk menjerit ahoma Bisa kita ketik Jika muncul Kita klik Kemudian kita lihat Perintah selanjutnya Ukuran logo Uraptek Nah disini Jika kita lihat soal Kita diminta untuk membuat Kepala surat atau header terlebih dahulu Disini ada logo Kemudian nama Di kop surat Pemerintah keupaten Kecamatan dan desa Kemudian alamat kantor Kemudian Garis bawah Menggunakan lensip Pertama kita buat dulu Nama-nama Pemerintah Kecamatan dan desa Kecamatan dan desa Pemerintah Kecamatan Pem pass Pemayat Kecamatan Kecamatan Pemayat 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 Kecamatan R realistically Kemudian kita lihat Petunjuk soalnya Untuk baris pertama Center Kemudian left indent 0 cm Kemudian Untuk Ukurannya nama pemcat Nama pemcat 12 Bolt Nama kecamatan 12 Nama desa 14 Kemudian alamat Ukuran font 11 dan italic Langsung kita Setting disini Pertama kita buat Center terlebih dahulu Kemudian Nama pemcat Dan kecamatan 12 Kita bolt Kemudian Untuk nama desa 14 Kita bolt Kemudian untuk Alamat Kita setting Kita lift Kemudian selanjutnya Disini Kita diminta Untuk menaruh logo Dan membuat Garis Kop surat Menggunakan line shape Selanjutnya Lebih mudahnya Kita buat Garis Kop surat dulu Kita masuk ke menu Shape Kemudian Kita pilih line Kita buat Lurus Kemudian Warnanya Kita pilih Hitam Kemudian Ketentuannya Disini Kita lihat Solid line Lebarnya 4,5 point Jenis line 2 garis Tingginya 0 Kemudian Lebarnya 15,95 Pertama Kita edit Kita aktifkan Kursor Kemudian Kita pilih Format Lebar 4,5 Kemudian Jenis garis 2 baris Kemudian Untuk Untuk Tingginya 0 Kemudian Untuk Lebarnya Tadi 15,95 Disini Kita ubah Oke Kemudian Kita lihat Lagi Petunjuk Soalnya Posisi Horizontal Elemen Left Relative To Margin Vertikal Nya Absolute Position 3,03 Below Margin Oke Kita Setting Disini Kita Aktifkan Kursor Kita Klik Kanan Kemudian Kita Pilih More Layout Option Kemudian Kita Pilih Position Disini Yang Pertama Posisi Horizontal Alignment Sesuai Petunjuk Soal Left Relative To Margin Disini Kita Pilih Margin Kemudian Untuk Posisi Vertikal Absolute Position Jarak 3,03 Below To Margin Kita Oke Kemudian Selanjutnya Kita Masukkan Gambar Atau Logo Memasukkan Gambar Disini Teman Teman Bisa Dengan Menu Insert Disini Atau Dengan Menu Copy Paste Teman Teman Copy Kemudian Paste Di Lembar Dokumen Kemudian Disini Ada Ketentuan Di Soal Untuk Logo Praptek Setting Square Kemudian Tinggi 2,54 Lebar Menyesuaikan Oke Disini Kita Pilih Praptek Kita Pilih Square Kemudian Format Disini Tingginya 2,54 Lebar Menyesuaikan Kemudian Kita Klik Posisi Sesuai Petunjuk Soal Posisi Logo Horizontal Element Left Relative To Mergin Vertical Alignment Top Relative To Mergin Klik Kanan Size And Position Kita Klik Position Horizontal Kita Pilih Left Relative To Margin Kemudian Vertical Kita Pilih Top Relative To Margin Maka Otomatis Posisi Akan Menyesuaikan Kemudian Disini Kita Setting Lagi Selanjutnya Kita Masuk Ke Bag Isi Surat Baris Pertama Tempat Dan Tanggal Alignment Men Right Kita Buat Dulu Isi Surat Jangan Lupa Tahoma Ukuran 11 Seragen Kemudian Setting Kita Pilih Alignment Right Baris Pertama Kemudian Untuk Baris Kedua Kita Buat Nomor Baris Ketiga Perihal Setting Element Left Left Inden 0 Kita Enter Baris Kedua Kemudian Kita Buat Element Left Inden 0 Berarti Disini Tidak Ada Jarak Dari Sisi Paling Kiri Kemudian Kita Ketik Kemudian Disini Ketentuan Soal Tap 2,5 cm Kita Pilih Disini Untuk Tap Kita Lihat Lagi Soalnya 2,5 cm Untuk Tap Bisa Kita Langsung Otomatis Jadi Disini Left Kemudian Kita Lihat Disini 2,5 Posisi Ada Disini Kita Klik Maka Otomatis Tap Akar Berhenti Di Titik 2,5 cm Kemudian Kita Klik Tap Tombol Di Keyboard Kita Beri Titik 2 Kita Masukkan Nomor Surat Perihal Kemudian Baris Ketiga Perihal Kemudian Baris Keempat Kita Lihat Lagi Untuk Soal Baris Keempat Disini Berupa Tujuan Surat Baris Keempat Baris Kelima Dan Baris Keenam Yang Terhormat Camat Kecamatan Maju Jaya Di Tempat Disini Untuk Setting Alignment Left Kemudian Left Inden 10 cm Baiklah Disini Kita Buat Dulu Setting Kita Ke Ident Indent Disini Disoal Disebutkan Untuk Left Indent Tadi 10 cm Kita Pilih Live Kemudian Disini Kita Ubah Menjadi 10 Oke Selanjutnya Kita Tulis Sesuai Petunjuk Surat Kemudian Selanjutnya Baris Kelima Selanjutnya Kita Masuk Ke Baris Ketujuh Disini Kita Masuk Ke Isi Surat Disini Untuk Isi Surat Ketentuannya Alignment Left Left Inden 0 First Line 1,5 cm First Line Inden 1,5 cm Kemudian Untuk Surat Selanjutnya Sama First Line Inden 1,5 cm Kemudian Line Line Justify Oke Kita Kerjakan Kita Enter Kita Pilih Justify Terlebih dahulu Kita Backspace Kemudian Disini Untuk Baris Ketujuh Salam Pembuka Dengan Hormat Hormat Kemudian Setting Setting Disini Untuk First Inden Disini Ada Dua Cara Untuk Membuat First Inden Bisa Dengan Cara Di Paragraph Disini Kemudian Kita Pilih First Line Kemudian Disini Pilih 1,5 Maka Otomatis Akan Menyesuaikan Atau Teman Teman Langsung Geser Yang Disini First Line Inden Ini Langsung Geser Ke Posisi 1,5 Caranya Sama Saja Selanjutnya Kita Masuk Ke Baris 8 Kita Backspace Kemudian Jangan Lupa Ini Kita Lihat Lagi Justify Selanjutnya Kita Buat Isi Surat Selanjutan Kemudian Disini Untuk First Indent Kita Gunakan Cara Kedua Kita Posisikan Di 1,5 Jika Tadi Untuk Yang Pertama Kita Gunakan Dengan Format Paragraph Ini Kita Gunakan Dengan Cara Lebih Cepat Dan Praktis Selanjutnya Kita Masuk Ke Baris 9 Untuk Baris 9 Kita Lihat Petunjuk Soalnya First Line Atau First Indent 1,5 Sudah Tadi Otomatis Alignment Justify Left Indent 0 Tab 4 cm Untuk Posisi Hari Disini Setelah Hari Ke Garis Titik 2 Ada Tab Sebesar 4 cm Oke Ketentuannya Disini First Line Indent 1,5 Sudah Disini 1,5 Kemudian Kita Ketik Hari Kemudian Disini Ada Tab Dengan Ukuran 4 cm Kita Klik Disini Kemudian Kita Tab Kita Luruskan Di Angka 4 cm Kemudian Kita Beri Titik 2 Kita Lanjut Ke Baris Selanjutnya Setelah Hari Kemudian Tanggal Format Sama Dengan Yang Di Atas Kita Langsung Lanjutkan Dengan Tab Selanjutnya Tep Tep Setelah kemudian kita lihat untuk baris selanjutnya masih diisi surat penutup disini sama settingnya first line indent kemudian justify oke kita enter selanjutnya kita lihat petunjuk soal kemudian baris ke-15 disini yang mengundang kepala desa alignment center left indent 8 kemudian di enter dua kali nama kepala desa oke kita enter kemudian disini kita setting kita gunakan cara manual biasa disini left indent 8 ini sudah element left kemudian indentation nya 8 oke kepala desa kemudian petunjuk soal enter dua kali nama kepala desa oke surat sudah selesai kita lihat petunjuk soalnya apakah ada perintah lagi ternyata sudah habis kita lihat hasilnya dari deskripsi soal seperti tadi kita mengerjakan dengan setting sesuai petunjuk soal menjadi sebuah surat undangan seperti berikut nah disini kita diuji membuat cup surat tanpa ada contoh surat hanya dengan narasi atau deskripsi soal dan setting setting yang telah ditentukan kita lihat disini ternyata dari deskripsi soal tersebut telah jadi sebuah surat yang cukup rapi ini sering diberikan untuk tes admin tes customer service dan disini tengah diberikan untuk tes seleksi perangkat desa atau perekutan perangkat desa silahkan teman-teman lihat hasilnya cukup bagus disini kita lihat printing preview oke semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati